Siapapun yang menang itu adalah email kita, mari kita bersatu kembali pada saat sebelum pemilu kita mungkin berkelompong saling, tidak menegur gitu. Tapi setelah pemilu, mari kita bersaudara kembali, mari kita agakkan persatuan dan kebunan, karena tentunya kebunannya merupakan satu-satunya berhasilnya semua. Dan karena itu hilangkan perbedaan, mari kita bersatu kembali, menetap masyarakat, lagi yang lebih baik untuk bisa memahami kelima-kelima kebunan. Dan kondisi kita sehatin yang tetap nyaman-nyaman, yang akan menjamin tentang peningkatan kebunan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sekadar istirahat sejenak menumpang minum untuk mempersiapkan perjalanan panjang yaitu setelah melewati alam kematian akan masuk alam akhirat sebenar-benarnya kehidupan yang kekal. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 18.19 waktu Indonesia bagian timur di rumah sakit Awe Syahrani telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang. Bapak Dr. Andes Haji Asmuni Ali Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Beliau adalah seorang tokoh besar Kalimantan Timur yang telah berjasa mampu mengharmonisasikan seluruh agama di Kalimantan Timur melalui wadah Forum Kerukunan Umat Beragama. Selamat jalan Bapak Simbul Kerukunan Umat Beragama dari Kalimantan Timur. Semoga arwah almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya dengan semua amal kebaikannya sehingga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Allahumma firlahu warkamhum wa'afihi wa'afu'anhum subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar amin. Selamat jalan Bapak Simbul Kerukunan Umat Beragama. Selamat jalan Bapak Simul 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 Doa itu Selamat jalan Bapak Simul 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 kejadian di suatu tempat barulah terlihat problem membantu menyelesaikan sekarang kita dihanjurkan malah diprogramkan kita mendeteksi dari mana yang rawan manggal kerugunan kita deteksi dulu kita akan kesana terus untuk memiliki supaya tidak pecah rawan yang tidak akan terjadi jadi kita tidak lagi manggal kebakaran tapi kita mencegah supaya tidak terjadi kebakaran di sepulang negara wilayah yang khusus oleh kutai kerja kutai diberikan konsesi kepada pendatang baru dan suku bugis ini kan satu pertanda bahwa dari dulu kakim ini terbuka kondusif tolerannya tinggi ya tinggi dan juga tidak pernah ada periksi-periksi yang menimbulkan perpecahan yang sangat kita begitu sedikit ada percikat-percikat itu cepat diatasi dan itu biasanya kami lewat di kakim ini ya khusus untuk kakim yang di darah lain belum punya ini kita ada yang namanya porong kebangsaan itu anggota pembangsa adalah FKW porong penguruan kebangsaan porong kuas pada dan dini porong FKPT itu lah teori esma teori esma itu otomatis menjadi porong kebangsaan yang diketahui oleh Pak Yuskomo nah jadi kalau persoalan kita semua apa di situ apakah soal agama apakah soal suku apakah soal yang lain untuk bisa bersama nah ini ini membantu yang kemudian porong ini juga membantu kota pencoba yang baru yang kita mau siapa itu itu gak datang gak datang ke masing-masing mereka cukup dengan pembahasan diundang semua burung itu mereka ketemu semua dan jadikan mempermudah koordinasi dan komunikasi terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.